berupaya untuk menghambat perkara-perkara di KPK baik dengan ancaman langsung kalau ancaman yang paling tinggi untuk institusi KPK adalah membuat KPK tidak bisa beratasi korupsi lagi itu yang paling tinggi tapi kalau melakukan itu kan secara terbuka masyarakat sampai sekarang kan masih memberikan dukungan yang cukup besar kepada KPK kemungkinan besar akan diprotes keras sama masyarakat tapi pola-pola sekarang ini semakin lama semakin advance rasanya untuk melakukan serangan balik kepada KPK korupsinya juga akhirnya KPK mesti harus lebih meningkatkan kemampuan pola itu kemudian dilakukan dengan teror dengan hal-hal yang sifatnya berupaya untuk menghambat perkara-perkara di KPK baik dengan ancaman langsung, ancaman psihis, teror psihis dan lain-lain dan itu sampai sekarang masih terjadi loh oleh karena itu saya dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan ini tidak boleh dimaklumi kawan-kawan di KPK dan sampai sekarang dari wadah pegawai dan lain-lain dan aktivis masyarakat sipil dan lain-lain selalu mendukung untuk mendesak pemerintah untuk peduli dan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan teror dan ancaman kepada KPK akan banyak dukanya kalau kita bekerja untuk hal, contohnya sebagai penyidik ya suatu hal yang kita mau bikin besar gitu ya mau mengungkapkan suatu yang besar kalau kita masih ingin dibuji karena selalu ada saja fitnah dalam menangani perkara selalu ada saja kemudian pihak-pihak tertentu yang kemudian membuat apa namanya dalam tanda kutip tampil di depan seolah-olah berprestasi dan lain-lain tapi kalau kita bekerja tulus sungguh-sungguh itu pasti banyak sukanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati